Kami ada Smart Classroom. Jadi setiap fakultas itu harus ada Smart Classroom. Itu yang saya mau tingkatkan menjadi kelas berstandar internasional. Nah, selama ini yang ada kan standar-standar saja. Jadi ada kursi, ada meja. Meja itu bukan meja ini, tapi kan anak-anak sudah menggunakan laptop, jadi kursi, satu meja, satu orang. Kemudian dengan jarak yang layak. Cuma sekarang persoalan kita adalah masih ada ruang-ruang kelas yang misalnya harus dihuni oleh 50 orang. Masih ada ruang kelas 50 orang. Ada 60 bahkan ada. Itu terjadi karena ada mata kuliah yang semester latu, mahasiswa itu tidak lulus misalnya. Akhirnya dia mengisi ruang kelas itu yang tadinya kita isi dengan 39. Karena mahasiswa lama, akhirnya dia ikut di kelas itu. Mahasiswa Universitas Indonesia Berlambang cinta Berdasarkan Pancasila Dasar negara Bersama saya Bersama saya Bambang Sadono di kanan ekspirasi untuk baksa. Kemudian kanan uji selalu bisa mempunyai ekspirasi, motivasi, dan ekspirasi. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanan ekspirasi untuk baksa. Mudah-mudahan kanan ini selalu bisa mempunyai ekspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan perbulan tinggi yang mencapai akreditasi unggul, yaitu Profesor Dr. Haji Kartajayati MSN. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Makassar. Apa kabar, Prof? Ya, Alhamdulillah. Kabar baik, Pak Bambang. Prof Kartajayati lahir di Maros, 8 Juni 1965, menyelesaikan S1, Pendidikan Senderupa dan Kerajinan, di IKIP Ujung Pandang, waktu itu namanya. Kemudian S2 di Seni Murni di ITB, S3 Artropologi Seni di UI. Nah, menjadi dosen di UNM, pernah menjadi ketua jurusan pendidikan Senderupa, menjadi dekan Fakultas Seni dan Desen, menjadi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan saat ini menjadi rektor. Nah, Prof, mungkin kalau ada yang salah atau ada yang kurang dari perjalanan karir ini tadi, bisa ditambahi, atau juga mungkin ada kenangan-kenangan menarik selama perjalanan sampai menjabat rektor saat ini. Silahkan, Prof. Ya, jadi sebenarnya selama proses pendidikan, saya agak elat sampai dua tahun untuk proses ke S3. Karena tadinya itu saya kan pra S3 di Lethrop University, Australia. Tetapi karena waktu itu terjadi gejolak di Indonesia, akhirnya rupiah menjadi membengkak. Saya dulu beasiswa dari Otobapenas. Otobapenas waktu itu. Tahun 98, terjadi reformasi berusaha-berusaha di Indonesia. 98, akhirnya saya kembali tidak selesai. Saya dari Lethrop tidak selesai. Itu saja kenangannya, manis dan lahirnya sekaligus. Baik. Nah, Prof, mungkin bisa disambung dengan pengalaman setelah tidak selesai di Australia, kemudian mengambil program doktornya di UI. Apa hal yang menarik atau pelajaran yang bisa dimanfaatkan dalam karir Prof. Karta selanjutnya? Ya, saya mencoba menggabungkan pengalaman-pengalaman itu, terutama dalam menata manajerialnya. Jadi di sana itu, ketika saya di Australia, betul-betul tidak ada ruang untuk kemudian kita beralasan untuk tidak mengerjakan tugas misalnya, atau tidak menepati janji, sehingga itu yang membuat saya disiplin itu sampai sekarang terbawa-bawa. Dan itulah barangkali yang menjadikan saya bisa secara terus-menerus setelah selesai kuliah di S3. Tanpa spasi, saya terus-menerus sepulang dari studi S3, selesai di UI. Itu saya jadi dekan, 2 POD, kemudian lanjut lagi menjadi wakil rektor 2 POD, dan sekarang alhamdulillah dengan penuh perjuangan menjadi rektor. Jadi, pengalaman-pengalaman penempaan diri, mental, dan kemudian juga kecerdasan di uji betul di situ. Ya. Indonesia Universitas kami Ibu kota negara Pusat ilmu budaya bangsa Kami mahasiswa Pengabit Ya, baik. Ada tadi, ungkapan yang menarik. Dengan penuh perjuangan akhirnya menjadi rektor. Nah, apa yang dibalik penuh perjuangan itu, Prof? Kan biasanya episode atau keberlanjutan kepemimpinan kan biasanya dibentuk biasanya minimal tidak dibiarkan berjalan secara alamiah dalam pertarungan siapa selanjutnya. Jadi, setiap rektor itu menitipkan calon untuk kemudian menjadi rektor berikutnya. Tapi saya rupanya tidak di posisi itu. Jadi, saya harus melawan apa yang pernah menjadi atasan saya. Karena saya tidak mendapat dukungan. Jadi, tidak menjadi putra mahkota. Ya, saya tidak menjadi. Tadinya saya pikir saya putra mahkota. Ternyata di dalam perjalanan ternyata bukan. Dan saya harus menyelamatkan UNM. Karena saya paham juga. Ya, lumayanlah. Saya dua periode Dekan, kemudian dua periode WR. Saya paham semua orang-orang yang beredar di UNM. Dan saya tidak ingin UNM ini akan mundur hanya karena dilanjutkan oleh orang-orang yang tidak komplit pemahamannya terhadap posisi UNM. Propkarta, merintes karir mulai dari bawah. Dan terus-menerus di UNM. Nah, mungkin mengikuti persis apa yang sudah menjadi usaha atau perjuangan UNM selama ini sehingga akhirnya mencapai status atau akreditasi tertinggi, yaitu akreditasi unggul yang posisinya sangat istimewa. Hanya sekitar 100 perbulan tinggi di Indonesia di antara sekitar 4.500 perbulan tinggi yang ada. Nah, mungkin sudah diceritakan prosesnya, Pak. Ya, memang di masa kepemimpinan yang lalu saya kan ikut. Dan memang waktu itu ketika di awal kepemimpinan memang nampaknya teman-teman itu sibuk hanya dengan fokus pada akademik. Artinya akademik dalam pengertian. Yang penting terselenggara yang namanya pengajaran, pendidikan. Ya, tridharma lah. Secukupnya. Tetapi di projek kedua kita sadar bahwa rumpahnya kompetisi tentang bagaimana bentuk kementerian di dalam menilai setiap tahapan yang diperoleh oleh prestasi peruburan tinggi. Termasuk di dalamnya katakanlah akreditasi mulai C, B, A kemudian setelah A ternyata ada lagi kompetisi yang kemudian disebut sebagai unggul. Nah, karena saya ikut di projek keemimpinan yang lalu ini juga menjadi bagian terpenting dari keberadaan kami ketika kita kumpul-kumpul dengan para pimpinan peruburan tinggi dan tiba-tiba dalam forum itu disebutkan bagaimana akreditasi masing-masing maka semangat kami untuk kemudian bersama-sama mempercepat atau akselerasi untuk pencapaian itu. Tentu ini memang karena UNM ini kan hari ini bulan ini eh, bulan depan itu berusia 65 tahun. Mestinya anunya sudah sudah lengkap seluruh komponen-komponen yang mau dipacu itu lengkap tinggal memang motivasinya yang yang selama ini agak pas-pasan. Nah, delapan tahun terakhir kita pacu akhirnya Alhamdulillah lebih dari setahunnya lalu hampir dua tahun kita memperoleh akreditasi unggul. Ya. Kemudian Propkarta mulai menjadi direktor 2024 posisi sudah unggul lalu apa saja yang akan dilakukan atau diprogramkan untuk mempertahankan bahkan untuk terus meningkatkan posisi unggul dan kualitas yang sudah dicapai oleh UNM saat ini, Propk. Ya. Jadi dengan posisi unggul tentu ini memberikan tanggung jawab besar buat kami bagaimana mempertahankan ini. Minimal mempertahankan tapi rasanya kalau hanya mempertahankan posisi unggul waduh kami rasanya tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu yang saya canangkan setelah unggul ini dengan dengan basic unggul saya sekarang ini mencoba untuk meraih menapak untuk bagaimana bisa menjadi 15 perguan tinggi ternama di Indonesia. Itu saja dulu. Nah melalui apa sekarang ini program saya untuk membenahi sarana-prasarana. Saya ingin semua kelas-kelas yang ada di Universitas Negeri Makassar dia berstandar internasional. Jadi penataan ruang kelas harus berstandar internasional. Misalnya kami mencoba untuk menata ruang kelas itu katakanlah maksimal 39 orang fasilitasnya kemudian pendingin undari yang cukup yang yang nyaman kemudian tentu dengan fasilitas dalam smartboard kami siapkan sehingga kalau ada tiba-tiba dosen yang mengajar dan tiba-tiba mau online untuk mencoba menggabungkan antara apa yang dijelaskan dengan informasi dari luar itu dengan sangat mudah bisa diperoleh dengan fasilitas yang lengkap itu. Universitas Indonesia Universitas kami ibu kota negara pusat ilmu budaya bangsa kami mahasiswa pengabih mungkin bisa diceritakan putret UMN saat ini seperti student body dari keadaan ruang-ruang kelas yang mau diperbaiki proses belajar mengajar kemudian program studi para pengajar dan sebagainya apa yang bisa dilihat sekarang ini di UNM kami ada smart classroom jadi setiap fakultas itu harus ada smart classroom itu yang saya mau tingkatkan menjadi kelas berstandar internasional selama ini yang ada standar-standar saja jadi ada kursi ada meja meja itu bukan meja ini tapi kan anak-anak sudah menggunakan laptop jadi kursi satu meja satu orang kemudian dengan jarak yang layak cuma sekarang persoalan kita adalah masih ada ruang-ruang kelas yang misalnya harus dihuni oleh 50 orang masih ada ruang-ruang 50 orang ada 60 bahkan itu terjadi karena ada mata kuliah yang semesta latu mahasiswa itu tidak lulus misalnya akhirnya dia mengisi ruang kelas itu yang tadinya kita isi dengan 39 karena mahasiswa lama akhirnya dia ikut di kelas itu ini juga yang kami mencoba tidak hanya untuk menyiapkan fasilitas tapi juga kami tingkatkan bagaimana kualitas dosen di dalam memberi pengajaran yang tidak selalu harus dipotong oleh semesteran jadi misalnya semester ini tidak boleh terpotong secara kaku tetapi kalau ada anak-anak misalnya ada mahasiswa yang tentunya hanya persoalan tugas persoalan kehadiran ini juga akan menjadi bagian dari pertimbangan sehingga anak-anak yang tidak lulus bisa tidak diluluskan dengan cara-cara pemberian tugas-tugas tertentu yang memang tidak menyalah aturan jadi kedua-duanya kita mau coba kita ingin pokoknya setiap dalam kelas itu 39 orang kita mau seperti itu saya mau menata seperti itu ada kenyamanan itu mahasiswa rindu akan ruang kelas kalau dia nyaman kami terus terang di UNM belum terlalu nyaman dan masih padat masih padat jadwal demi jadwal sehingga ini yang saya mau tata dan saya tidak ingin mengatakan nur kelas universiti mohon maaf Pak Bambang saya tidak mau dulu berpikir karena masih ada tahapan yang harus saya lalui dulu kalau dikaitkan dengan jumlah mahasiswa dan jumlah program suci apakah itu tidak jadi kebutuhan yang sangat besar untuk penataan kelas sebenarnya mencukupi mencukupi kami ruang kelas dengan ini hanya mau ditata saja kami punya mahasiswa rata-rata rata-rata dalam setahun keluar masuk kan 55 ribu 55 sampai 58 ribu yang punya mahasiswa kami ini ruang kelasnya mencukupi sebenarnya mencukupi ruang kelas sepanjang ini yang mau ditata juga sepanjang dosen-dosen itu tidak merubah jadwal yang telah diberikan sehingga bentrok antara dosen satu dosen berikutnya itu masih terjadi masih terjadi tapi itu yang menjadi perhatian saya juga menjadi perhatian saya kalau ruang kelasnya oke cuman ruang kelasnya itu masih kayak SMA dengan dengan mahasiswa jumlah mahasiswa 55 sampai 58 ribu itu per tahun yang diterima di UNM berapa ribu untuk tahun ini 11 ribu 11 ribu berapa 11 ribu nah itu mencakup berapa program studi 128 program studi kalau jumlah guru besarnya berapa sekarang 127 jadi ini termasuk universitas besar UNM ini ya menurut kami termasuk sih termasuk karena ukuran saya minimal ukuran saya untuk dia besar adalah dari jumlah pelamar 12% dari jumlah pelamar di setiap prodi sampai berapa perbandingannya antara yang diterima dan yang berminat untuk masuk ya itulah hanya 13% yang bisa diterima rata-rata 13% dari jumlah pelamar yang ada 13% saja misalnya dia 100 bisa 130 datang hanya 130 yang bisa kita terima selamat menikmati lalu UNM ini kan dulu ikip kemudian menjadi universitas lalu program studi apa yang paling diminati di UNM ya rupanya program studi yang diminati kan kita awalnya kan LPTK murid LPTK kemudian tahun 1999 diberikan kewenangan untuk ilmu ilmu dasar ilmu ilmu murni sehingga kita menjadi universitas negeri Makassar dulu sebelum menjadi UNM ikip ikip itu memang yang yang banyak diminati itu adalah memang pendidikan-pendidikan eksakta dulu matematika fisika tetapi setelah menjadi UNM rupanya tren ini masih tetapi dia tetap kalau di MIPA tetap di pendidikan jadi kami ada pendidikan matematika ada matematika murni matematika sains ada fisika murni ada pendidikan fisika nah rupanya tren ini berubah jadi Rumpumi pas sekarang tidak menjadi lagi diminati secara rata-rata di UNM lebih besar sekarang yang diminati adalah manajemen kemudian setelah itu PGSD kemudian psikologi ini sekarang ini ada ini Pak Bambang ini ada program studi misalnya misalnya di manajemen di jalur mandiri ini hanya dibutuhkan 11 orang yang melamar sampai 400 kan kasihan benar aduh ini saya itu rasanya ini jangan-jangan ini salah satu bentuk pembodohan publik gitu loh masa mendapatkan 400 hanya 11 yang mau diterima kan saya itu rasanya gimana ya ya tapi juga ada pertanyaan begini bro makin banyak apa mahasiswa jumlah yang besar itu apakah tidak secara manajerial tidak menyulitkan pengelolaannya untuk menjaga tetap menjaga kualitasnya ya tentu tentu menyulitkan dalam beberapa hal misalnya kami mengupdate setiap tahun itu fasilitas kami mengad fasilitas misalnya penambahan ruang kelas kemudian penambahan daya listrik penambahan sarana-prasarana kami hampir tiap tahun tahun ini tahun ini aja kami beli lagi bangku kursi itu 16 ribuan 16 ribuan yang kami bagi-bagi ke beberapa unit yang membutuhkan maka ini adalah mengorder itu 4 ribu biar menjadi 20 ribu ya kalau sampai posisi saat ini sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia apa mungkin capaian-capaian atau prestasi yang menjadi kebanggaan UNM ya kalau prestasi nasional kalau di akademik ya lumayan juga lah mahasiswa kita debat bahasa inggring beberapa kali menjambat juara secara nasional kemudian di PIMNAS kemudian yang terakhir ini kalau olahraga rata-rata di kemarin ada 20 atlet kita yang memperkuat Indonesia kemudian core-nya kita hari ini adalah universitas yang berorientasi pada apa entrepreneurship baik bro mungkin UNM punya apa kekhasan atau karakteristik di dalam pendidikan atau dalam pembakalan pada mahasiswa yang mungkin agak berbeda dari perguruan tinggi lain itu tadi kewirausahaan jadi kami sampai S3 kami kasih mata kuliah kewirausahaan S3, S2, S1 semua ada kewirausahaan kita berharap bahwa dengan memberikan materi kewirausahaan secara mendalam kami panggil praktisi-praktisi menggugah mereka untuk tidak selalu berpikir untuk jadi PNS jadi kami itu di mata kuliah kewirausahaan itu menjadi mata kuliah umum untuk semua untuk semua kualifikasi pendidikan S1, S2, S3 Universitas Indonesia Universitas kami Ibu Kota Negara Pusat ilmu budaya bangsa kami mahasiswa pengabdi Nah baik ini berkaitan dengan apa para alumni setelah lulus dengan kecepatan mendapat pekerjaan mungkin bisa diceritakan Bro kalau pada jurusan tertentu Alhamdulillah kami tidak terlalu anu cuma datanya saya tidak bawa secara ini tapi rata-rata lulusan itu termasuk cepat mendapat pekerjaan rata-rata mereka itu satu tahun dapat pekerjaan bahkan ada yang belum lulus sudah dapat pekerjaan jadi misalnya pada jurusan desain komunikasi visual ini juga yang mereka membuat lama di kampus karena begitu semester 5 anak-anak desain komunikasi visual itu sudah jarang masuk kampus kerja aja terus dia di luar kadang-kadang saya bilang jadi kamu kehabisan di waktu tapi bayar UKT kemudian bayar kos kemudian makan habis nah oleh karena itu kalau rata-rata ini bahkan pengusaha-pengusaha di Soe Selatan itu banyak dari UNM misalnya Nurting Halit itu bahkan Unhas yang memegang apa namanya pengembangan bisnisnya UNHAS itu alumni kita yang pengembangan pengembangan bisnis di UNHAS itu adalah orang dari UNM yang jadi guru sudah sudah secara ini Pak Bambang jadi begitu dia semester 7 jadi guru guru aja dia jadi dan sebagainya UNM hampir 60 tahun mungkin bisa di 63 tahun mungkin bisa diceritakan jumlah alumni dan gimana saja mereka tersebar jadi salah satu contoh adalah Pak Nurting Halit mungkin ada yang lain-lain yang menjadi kebanggaan UNM 60% 70% diantaranya itu menjadi guru seluruh profesi itu alumni ikip dan UNM itu ada di dalamnya termasuk di anggota DPR selamacem kemudian apa peran alumni di dalam pengembangan UNM sendiri ya memang secara secara profesional sudah berubah dari Satker dan sekarang BLU meskipun sekarang ini cara berpikir mindsetnya BLU belum sepenuhnya ada di semua kalangan tetapi inilah yang kami akan coba menggerakkan semua ini supaya dia faham bahwa hubungan-hubungan personal itu tidak hanya berhenti tetapi secara presentasi itu baru belum sampai 10% peran-peran alumni untuk kita berhenti dan bangsa semangkan dicang lempira sadar bertugas mulia berbang di dalam karya Baik, dalam skala yang lebih makro, apa yang diprogramkan oleh UNM untuk ikut mempersiapkan SDM di masa depan terutama untuk mencapai mimpi Indonesia Indonesia Mas 2045. Bagaimana setiap perubungan tinggi Indonesia, katakanlah UNM ini teman-teman di Pulau Jawa tidak lagi hanya melirik perubungan tinggi besar yang sudah memang reputasi yang sudah bagus, tapi kita berharap bahwa UNM ini diberi perlakuan yang sama. Jadi sebenarnya UNM ini tidak boleh bermimpi secara sepihak kalau untuk mengatakan bahwa bagaimana kontribusi UNM untuk Indonesia. Tapi kita harus bersama-sama. Tetapi menuju ke arah itu, sebenarnya kami juga siap dicolek, kami juga siap diberi tantangan oleh kementerian, diberikan anu yang sama, perlakuan yang sama, untuk kami bisa maju bersama. Memang kan selama ini masih berpihak di Pulau Jawa. Sehingga padahal kalau kami ketemu profesor-profesor itu di forum-forum resmi, enggak juga lah, enggak jauhlah melinggalkan kita-kita ini. Oleh karena itu, menurut saya, mimpi besar UNM ini bisa terlaksana bila diberikan ruang yang juga sama seperti yang ada di Pulau Jawa. Jadi selalu saja perguruan tinggi besar kalau kita berpikir Indonesia. Padahal kami ada di Indonesia Timur, luar biasa juga potensinya. Nah gitu Pak. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa saya mau begini, kami ada karena Indonesia ada. Coba kami diberikan tantangan yang lebih besar dan boleh kami menerima reward, bisa menerima yang lainnya jika tidak berhasil. Kalau saya tanda kelola perguruan tinggi di Indonesia ini harus dikelola oleh negara, untuk memberikan peluang yang sama untuk maju. Baik Prof, terakhir mengenai akreditasi. Apa yang menjadi aspirasi UNM? Karena pemerintah punya program untuk mulai 2025 akreditasi unggul untuk institusi itu akan ditiadakan, diganti dengan scoring. Mungkin ada aspirasi yang lebih cepat atau lebih baik. Sekarang yang kita pacu itu adalah ikunya. Jadi memang di dalam scoring-scoring untuk menentukan bahwa dia A, B, C atau unggul itu kan sebenarnya terlalu kualitatif. Meski mengalatku punya dari ini. Oleh karena itu, kami tetap mengacu ke situ karena ini adalah sebuah tantangan oleh kementerian. Tetapi di dalam pembentukan IKU ini, itulah yang kami akan pacu. seberapa besar, seberapa derajat, seberapa kualitas kontribusi yang kita berikan terkait dengan penilaian-penilaian IKU itu. Jadi ini kami mendekati ke arah situ. Dan menurut saya, penilaian terhadap IKU ini memang sangat jelas. Dari kemahesuaan, dari aluni, dari proses belajar mengajar, dari dosen. Seperti apa misalnya dosen mengajar di luar, beraktivitas di luar. Seberapa mahasiswa punya pengalaman-pengalaman di luar. Ada program MBKN. Ini yang kami mau pacu juga untuk meraih itu. Tetapi seluruhnya kadang-kadang kami dibatasi oleh persoalan-persoalan energi. Yaitu energi pendanaan. Kami kadang-kadang di situ yang punya masalah. Baik. Terima kasih sekali Prof. Dr. Haji Karta, saya jadi MSN, Rektor Universitas Negeri Makassar, UNM, yang sudah menyampaikan banyak hal tentang UNM, dan juga mimpi-mimpinya untuk berpartisipasi dalam penyiapan SDM Indonesia ke depan. Sekali lagi terima kasih Prof. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Bambang. Salam hormat. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bersama saya Bambang Saturno di kanan ekspirasi untuk vaksin. Mudah-mudahan kanal uji selalu bisa mempunyai ekspirasi, motivasi, dan ekspirasi. Terima kasih telah menonton!